The Marvels merupakan film superhero dari Marvel Cinematic Universe, MCU. Ini merupakan debut film Hollywood Park Seo Joon yang telah lama dinantikan penggemar. 1, 2, 3 Halo semuanya, balik lagi di channel Nonton Bareng. Akhirnya, peran aktor asal Korea, Park Seo Joon didebut film Hollywoodnya, The Marvels, yang selama ini dirahasiakan terungkap. Sebelumnya, kabar Park Seo Joon bermain di dalam film produksi Marvel ini menimbulkan pro-kontra karena aktor tersebut dikabarkan berperan sebagai LGBT. Namun sebuah bocoran dari Daniel RPK menyebut sang aktor akan memerankan karakter bernama Yan. Dia adalah seorang pangeran yang berasal dari planet Alatna. Planet tersebut dikenal punya tradisi unik, yaitu warganya bicara dengan melodi atau bernyanyi. Alatna juga punya hukum yang tak kalah unik. Hanya para perempuannya yang diperbolehkan memilih pasangan, sementara para pria tidak punya kebebasan untuk melakukan hal yang sama. Selain itu, pangeran Yan digambarkan sebagai suami dari Carol dan Vers yang juga dikenal sebagai Captain Marvel yang diperankan oleh Brie Larson. Pertemuan Yan dengan Captain Marvel terjadi saat ia dipaksa menikah dengan perempuan yang menang dalam pertarungan. Captain Marvel terlibat dalam pertarungan tersebut dan mendapatkan kesempatan untuk menjadi pasangan Yan. Namun pada akhirnya, Captain Marvel memberikan semua keputusan kepada Yan. The Marfels merupakan film superhero dari Marvel Cinematic Universe, MCU. Ini merupakan debut film Hollywood Park Seo Joon yang telah lama dinantikan penggemar. Menurut Presiden The Walt Disney Company wilayah Asia Pasifik, sekuel Captain Marvel ini akan dirilis pada Juli tahun depan. Dengan debutnya Park Seo Joon di MCU ini, menjadikan dirinya aktor Korea ketiga yang bermain di MCU. Sebelumnya, aktor Korea lain seperti Claudia Kim dan Ma Dong Seok juga pernah bermain di film produksi MCU. Claudia tampil pada film Avengers, Age of Ultron sedangkan Ma Dong Seok berperan di film Eternals. Park Seo Joon sendiri merupakan salah satu aktor berbakat Korea. Dia telah membintangi setidaknya 13 serial drama dan 7 film. Para penggemar Park Seo Joon tentu sudah tidak sabar melihat aktingnya di The Marfels. Tulis pendapatmu di kolom komentar mengenai peran Park Seo Joon ini. Jangan lupa untuk like, share serta subscribe channel nonton bareng.